Ketika orang sehat sulit mencari pekerjaan, lalu bagaimana nasib yang dengan para kaum di Fabel? Saat ini ada pengembang yang menciptakan sebuah platform pencari kerja khusus para penyandang di Fabel. Koresponden kami punya laporannya. Mencari pekerjaan tidaklah mudah, terlebih bagi sarjana penyandang selebral palsi seperti Dian Ayu. Tapi berkat bantuan teknologi, Dian bisa mencari pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hasilnya seperti ini. Layaknya link-in khusus untuk kaum di Fabel. Kerjabilitas menyediakan fitur khusus ketika mereka sedang berburu pekerjaan. Selain menyediakan kolok untuk identifikasi jenis di Fabel, kerjabilitas juga berkomunikasi dengan perusahaan untuk mendorong mereka menerima kaum di Fabel. Dari lima kategori ini memang yang paling banyak, paling populer ya untuk di kerjabilitas, yang mana ini? Yang Daksa ya, paling banyak Daksa. Dan ada treatment khusus setelah tahu memang Daksa penggunaan paling banyak? Treatment khususnya masuknya di ini sih, di job matchingnya. Hulu-nya itu kita nge-ases lowangan-lowangan yang terbuka untuk umum, dan kita lihat bisa nggak sih untuk Daksa gitu. Atau yang paling banyak Daksa dalam hal ini, Daksa. Lalu ketika bisa kita akan kontak company-nya, lalu kita dorong untuk ini kayaknya bisa untuk Daksa. Jadi menjadi perusahaan inklusi, jadi pionir, hal-hal seperti itu. Ada 4 persen penyandang di Fabel atau sekitar 9 juta jiwa dari total populasi Indonesia. Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, mewajibkan penyedia kerja termasuk BUMN untuk memberikan kuota 1 persen bagi kaum di Fabel. Tapi Santi Sarjana Tunarungu ini merasakan kenyataan agak berbeda. Di website umum untuk mencari pekerjaan itu, saya itu lihat itu sesuai dengan kategori saya, bakat saya itu. Contohnya di bidang komunikasi, bidang permasyarakat, dan sama riset itu saya minat. Tapi kewalifikasinya itu nggak ada untuk khusus disabilitas. Ya udah saya masuk secara umum, semoga saja terima yang penting sesuai dengan bidangnya itu. Tapi panggilan, tapi telah jatuh panggilan nggak pernah ada panggilan selanjutnya. Itu karena di hari petani itu udah ada wawancara, tapi alasan aku, nampak-nampak, tulik, tulik, itu merungu, itu. Ternyata itu, besoknya nggak bisa. Besok langsung tidak dipanggil lagi ya? Sudah, tidak dipanggil lagi. Sebagai pendiri kerjabilitas, Ruby Emir memiliki misi membantu di Fabel melawan stigma. Ruby juga mengembangkan kerjabilitas agar terus berkembang dari sisi teknologi. Kita ada algoritma untuk mencocokkan, jenis pekerjaan, kemudian kebutuhan dari perusahaan, dengan minat, kemudian keterampilan, jenis disabilitas, atau jenis hambatan dari pencari kerjanya. Di situ nanti kita cocokkan dengan algoritma, dan si pencari kerja akan mendapatkan rekomendasi pekerjaan apa yang muncul pada saat itu, dan lawan mana yang cocok. Sejak diluncurkan Maret 2016, kerjabilitas mengklaim sudah bekerja sama dengan 500 perusahaan. 40 karyawan penyandang di Fabel diterima bekerja melalui platform ini. Ya, studi kuniawan menjadi salah satu penerimanya. Perbedaan signifikan ketika menggunakan kerjabilitas dari sisi penerimaan karyawan apa? Kalau sekarang sih saya merasakan dengan harga kerjabilitas ini lebih efektif sih, mas. Lebih, misalkan untuk mencukupi kebutuhan SDM kita itu, ini kalau dari segi waktu cukup efektif dan menurut saya cukup efisien gitu. Melawan stigma bahwa di Fabel tidak bisa bekerja, nampaknya lebih mudah dilakukan jika menggunakan kekuatan teknologi. Tadi Nata Prawira, Yogyakarta.